Giat Semeru 2020 Kapolres Ponorogo tinjau 2 titik pos pengamanan COVID-19 Kegiatan peninjauan pos PAM pencegahan penyebaran COVID-19 Semeru 2020 yang dipimpin langsung Polres Ponorogo beserta rombongan bisa berjalan lancar dan aman hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolres Ponorogo AKBP Ariefi Trianto, Kabak Ops Polres Ponorogo Kompol Basuki Nugroho, Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Indra Budi Wibowo, Kapolsek Sawo AKP Edi Suyono, dan Ramil Sawo Kapten Infanteri Supriyono Camat Sawo Setioheri Sujat Miko, Kasubak Humas Polres Ponorogo Ibtu Edi Sucipta, Kasih Propam Polres Ponorogo Ibtu Agus Wibowo, Kanit Patroli Sat Lantas Polres Ponorogo Ibtu Agus Saiful Bahri, Kanit 2 Sat Ika Polres Ponorogo Ibtu Mohi Salatif, dan KBO Sat Sabara Polres Ponorogo Ibtu Jokotri. Rangkaian kegiatan yang dimulai pukul 9.30 pagi, Kapolres Ponorogo AKBP Ariefi Trianto beserta rombongan tiba di posko Sawo, disambut oleh Kapolsek Sawo AKP Edi Suyono, Kapolres Ponorogo AKBP Ariefi Trianto setelah tiba di lokasi, langsung melakukan pemeriksaan mekanisme pengamanan pospam perbatasan Sawo. Pemeriksaan suhu tubuh oleh tim medis kepada masyarakat yang melintas di perbatasan kecamatan Sawo, selain itu penyemprotan cairan antiseptik kepada masyarakat yang melintas di perbatasan, dan memberikan larangan kepada para pemudik masuk di wilayah Kabupaten Ponorogo, dengan sistem putar balik kecuali kendaraan yang menganggut subako, obat-obatan, dan peralatan medis. Selain itu terlihat Kapolres Ponorogo menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada personel pospam Sawo. Kapolres Ponorogo AKBP Ariefi Trianto beserta rombongan PJU Polres Ponorogo telah melaksanakan peninjauan dua pos pengamanan pencegahan penyebaran COVID-19 Meru 2020, yaitu di perbatasan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, yaitu di Kecamatan Sawo, dan di perbatasan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, yaitu di Kecamatan Selahung pada Rabu tanggal 29 April 2020 pagi. Saat dikonfirmasi oleh JJKasusTV.com, Kapolres Ponorogo AKBP Ariefi Trianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah peninjauan dua pos pengamanan penyebaran COVID-19 Meru 2020, antara lain di perbatasan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek, dan perbatasan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan, ada pun personel yang diribatkan dari Satuan Polri sebanyak 4 personel, TNI 2 personel, Dinkes 3 personel, Satpol PP 2 personel, serta staff Kecamatan Sawo 1 personel, dan Banser 3 personel. Ada pun pemantauan di dua pos pengamanan pencegahan penyebaran COVID-19 Meru 2020 berjalan lancar dan aman. Jadi pada pagi ini kita dari Polres Ponorogo melakukan peninjauan pemeriksaan pos perbatasan antara Ponorogo dan Trenggalek, dalam rangka kita memantau situasi arus lalim maupun pelaksanaan pengecekan masyarakat yang masuk ke wilayah Ponorogo. Ini kita harapkan dengan melakukan pemeriksaan ini, kita bisa mencegah dari penyebaran COVID-19 untuk masuk ke wilayah Ponorogo. Ada kemungkinan dari timur yang paling rentan atau rawan untuk pencegahan? Semua yang kita lakukan pemeriksaan, khususnya dari daerah-daerah zona merah. Ini kita lebih perketat lagi dan ini harus sama-sama kita lakukan. Dan ini seras-rentak di setiap perbatasan, titik perbatasan Ponorogo kita lakukan pemeriksaan. Putar balik atau gimana nanti kalau kita lakukan? Kalau di sini CIP-nya adalah menentukan, untuk pengecekan suhu dan apabila suhunya di luar patas toleransi, kalau itu masyarakat di luar Ponorogo kita kembalikan. Dan apabila itu masyarakat Ponorogo langsung kita datakan dan kita lakukan isolasi.